Intro Memasuki kawasan ini pengunjung sudah disapa dengan hamparan sawah yang kemudian dilanjutkan dengan sabana atau padang rumput seluas 218 hektare. Disanalah kemudian dapat dijumpai situs Pokekya di mana terdapat beberapa batu besar berbentuk bejana lengkap dengan penutupnya yang dihiasi relief. Masyarakat setempat menyebutnya dengan sebutan kalamba, sedangkan tutupnya disebut Tuatena. Inilah Taman Nasional Lorelindu, sebuah kawasan situs prasejarah di Lembah Besoa, Kecamatan Loretengah, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah di mana terdapat puluhan situs megalitik. Di lokasi yang berada di atas bukit tersebut pula dapat ditemui beberapa arca batu berbentuk wajah manusia dengan ukuran antara 1,5 hingga 2 meter. Di mana sejumlah peneliti memperkirakan dibuat antara 3 hingga 4 ribu sebelum masehi. Selain dua lokasi tersebut, masih ada ratusan situs megalitik lainnya yang tersebar di tiga lembah, di mana selain di Besoa, juga di Lembah Bada dan Lembah Napu. Ada banyak cerita di balik situs megalitik yang ditetapkan sebagai cagar biosfer oleh UNESCO sejak tahun 1977 tersebut yang menawarkan keanekaragaman flora dan fauna yang mengagumkan. Baik berdasarkan hasil penelitian arkeologi maupun mitologi masyarakat sekitar, ada setempat sendiri memiliki sanksi yang akan diberikan kepada pengunjung yang dengan sengaja merusak situs megalitik, apalagi sampai mencurinya. Di sini kalau soal sanksi-sanksi adat itu memang sudah siap. Penjuri itu ya... Penjurian megalit misalnya? Ya, penjurian megalit itu kalau di sini itu ya paling satu ekor hewan. Dia harus bayar. Tapi pernah terjadi Pak? Belum. Itu menandakan bahwa napu, besoa maupun sedoa itu adalah pemukiman yang memang di masa itu adalah pemukiman-pemukiman yang ramai. Tetapi sekali lagi, ini kita belum mengenal masyarakat apa seperti kerajaan. Mereka itu kenderung terpisah-pisah, klus terklus tersendiri, berkelompok-berkelompok. Tapi menurut saya ini perlu untuk dilestarikan terus kemudian menjadi bahan ajar untuk. Kalian tidak anak-anak sekolah lah agar budaya kita tidak putus pengetahuan tentang megalitik. Mengacu dari sejumlah penelitian dengan kumpulan data yang dianggap sangat penting untuk perkembangan wisata maupun keilmuan, situs megalitik di kawasan Taman Nasional Lorelindu diusulkan menjadi warisan dunia kepada UNESCO. Pada tahun 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan pemetaan terhadap peratusan situs yang tersebar di sana. Dan pada tahun 2019, UNESCO melalui Kemdikbud telah menyurati Gubernur Sultan untuk membentuk tim percepatan pendaftaran warisan budaya Lorelindu dengan nama Landscape Budaya. Terima kasih telah menonton!